Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para audiens yang terhormat di video presentasi kami Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Maria Ulva Santoso Program Perempuan Inovasi akan mempresentasikan dan mendemokan mengenai tugas UIUX Design kami Yang bertema, Platform Pemberdayaan Wanita untuk Mengatasi Permasalahan Perempuan dan Kemiskinan Sebelum kita mulai, isinkan saya untuk memperkenalkan tim SIGROS yang luar biasa Empat UIUX Designer Perempuan yang telah bekerja keras untuk membawa visi SIGROS menjadi kenyataan Yaitu saya, Salsabila Bazaluna dengan spesialisasi sebagai UX Writer Ada Hernawati dan Margaretha sebagai UX Researcher Serta Novitalia dengan spesialisasi sebagai perancang desain sistem SIGROS Baik, saatnya kita menelisik lebih jauh tentang isu perempuan dan kemiskinan Mari bayangkan Budiana, seorang ibu rumah tangga 35 tahun yang berkeinginan kuat keluar dari jerat kemiskinan Ia berpikir dengan bekerja dapat memiliki penghasilan mandiri Sebagai ibu rumah tangga, ibu Diana membutuhkan pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah Flexible atau saat ini dikenal sebagai remote working Budiana memiliki ketertaritan sebagai penerjemah bahasa asing Namun, ia belum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menunjang cita-citanya Oleh karena itu, untuk menunjang persiapan memasuki dunia kerja Ia membutuhkan adanya pendampingan pelatihan serta informasi lowongan kerja yang dapat diakses Namun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh ibu Diana Yang pertama, mulai dari peran ganda sebagai ibu rumah tangga sambil membantu ekonomi keluarga Kedua, di usia yang tidak lagi muda, kesempatan mendapatkan pekerjaan sangat kecil Karena adanya diskriminasi usia maupun status pernikahan terhadap perempuan di tempat kerja Ketiga, tingginya diskriminasi tersebut menyebabkan kesempatan ibu Diana untuk bekerja Cenderung pada sektor informal yang memiliki upah dan perlindungan sosial yang lebih rendah Yang mana ketiga hal ini menjadi permasalahan utama dari kemiskinan yang dialami perempuan Indonesia Permasalahan yang dialami ibu Diana ini ternyata dibuktikan dengan data statistik berikut Hasil survei sakernas 2021 oleh BPS menunjukkan adanya ketimpangan angka partisipasi perempuan di dunia kerja Yaitu 53% untuk perempuan sedangkan laki-laki jauh lebih tinggi dengan angka partisipasi kerja Sebesar 82% yang rata-rata gaji perempuan di dunia kerja 20% lebih rendah dibandingkan gaji untuk laki-laki Kemudian BPS juga mencatat ada 2,82 juta penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja memiliki jabatan manajerial Dari 2,82 juta pekerja di jabatan manajerial hanya 3,38% yang perempuan Berdasarkan data tersebut, konsumensi apa saja yang timbul dari permasalahan perempuan dan kemiskinan? Pertama, kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan Yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup perempuan tersebut Kedua, terkait dengan kesejahteraan generasi berikutnya, ibu yang mengalami kemiskinan rentan mewariskan kemiskinannya terhadap generasinya Untuk itu, kami memperkenalkan SIGROS yang hadir sebagai solusi bagi para perempuan seperti Budiana SIGROS merupakan platform pemendayaan perempuan dengan target pengguna Perempuan berusia 16-50 tahun yang tidak memiliki penghasilan maupun tidak memiliki penghasilan tetap Perempuan yang berperan ganda seperti ibu rumah tangga, presga duet atau putus sekolah, berekonomi menengah ke bawah, ingin memiliki pekerjaan sampingan, dan memiliki handphone serta koneksi internet Solusi yang kami tawarkan untuk menangani permasalahan yang ada adalah menu fitur berkarir Yang dimana menyediakan lowongan pekerjaan jarak jauh khusus bagi perempuan yang memiliki peran ganda seperti ibu rumah tangga Lowongan kerja jarak jauh ini dinilai memiliki fleksibilitas waktu dan lokasi Sehingga cocok bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab ganda Kami ingin memberikan dukungan dan peluang bagi mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan sampingan Nilai unik yang dimiliki SIGROS antara lain, info lowongan pekerjaan yang fleksibel Mengingat ibu rumah tangga menjadi salah satu user kami Dampingan persiapan memasuki dunia kerja remote working melalui pelatihan gratis Komunitas yang bisa mendukung promosi produk atau jasa Sehingga user yang tadinya tidak memiliki keberdayaan ekonomi menjadi berdaya Nah, identitas brand SIGROS ini menggunakan warna ungu mencerminkan kreativitas dan kebijaksanaan Sementara, warna pink menciptakan koneksi emosional agar SIGROS bisa menjadi ruang yang mendukung dan ramah terhadap perempuan Logo SIGROS ini terdiri dari dua elemen Yaitu topi toga yang melambangkan pencapaian dan nilai-nilai seperti pengetahuan, prestasi, dan kesuksesan Sementara anak panah yang mengarah ke atas diartikan sebagai simbol kemajuan dan pertumbuhan Penggunaan tipografi Jakarta Sans menciptakan kesan elegan dan kontemporer Yang memberikan keterbacaan dan konsistensi rasa profesional dan stabil Mari kita lihat lebih dekat dengan demo prototipe SIGROS Menu pertama adalah berkarir Pada menu ini, pengguna dapat mencari informasi pekerjaan remote dengan berbagai kategori lingkup pekerjaan Menu selanjutnya adalah menu pelatihan Pada menu ini, terdapat berbagai kategori pelatihan persiapan kerja yang dapat diikuti pengguna secara gratis Pengguna difasilitasi materi, kuis untuk berlatih, hingga ada proyek akhir, dan setelah menyelesaikan pelatihan, mereka akan mendapatkan sertifikat Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, SIGROS menyediakan menu komunitas Pada menu ini, terdapat beberapa kategori komunitas yang dapat diikuti pengguna sesuai dengan minatnya Pengguna juga bisa memposting pengalaman, mengiklankan jasa, maupun mengajak berdiskusi dalam pelaman komunitas setelah bergabung Dengan SIGROS, kami tidak hanya menyediakan informasi lawan pekerjaan saja Kami menciptakan dampak nyata pada kehidupan ekonomi perempuan Yaitu dengan menggunakan SIGROS, pengguna akan memperoleh edukasi, persiapan memasuki dunia kerja secara gratis Lalu pengguna akan lebih mandiri secara ekonomi tanpa adanya diskriminasi di dunia kerja Lalu pengguna juga akan mendapatkan dukungan mental dan bisa melakukan kolaborasi antar sesamanya dengan adanya komunitas SIGROS Berikut ini merupakan bisnis model kanvas dari SIGROS Mari kita fokus kepada sumber pendapatan dari SIGROS atau revenue stream Yang pertama adalah dari advertisement atau iklan dari brand yang ingin menargetkan pengguna SIGROS sendiri Lalu juga ada pembayaran dari perusahaan yang ingin mengiklankan tolongan pekerjaan Lalu memperoleh pendapatan melalui program afiliasi dengan e-commerce atau layanan terkait Di mana SIGROS ini akan mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang dihasilkan melalui tautan aplikasi Lalu juga ada dukungan dan donasi Kami memberikan opsi kepada para pengguna yang memiliki ekonomi lebih beruntung Untuk memberikan dukungan atau donasi untuk mendukung pengembangan platform SIGROS Lalu melalui pendapatan tersebut apa yang dibiayai oleh SIGROS Jadi terdapat cost structure Yang pertama adalah teknologi platform Sudah pasti kami memerlukan biaya untuk pengembangan dan pemeliharaan teknologi platform Ada juga gaji dan tunjangan untuk tim pengembang, desainer, dan dukungan pelanggan Lalu juga ada biaya pemasaran online atau biaya iklan dan promosi secara daring Lalu biaya pelatihan dan konten Lalu investasi dalam pembuatan konten pelatihan dan perekrutan instruktur Lalu juga ada biaya untuk menjaga keamanan data pengguna Dan juga ada biaya harian operasional dan administratif Ini hanyalah awal dari perjalanan kami Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan SIGROS Dengan melakukan iterasi pada desain Mendesain dan mengimplementasikan fitur tambahan sesuai dengan feedback dari pengguna Lalu juga kami akan melakukan portfolio enhancement Dengan target kami akan membuat desain UI SIGROS versi desktop website Dan juga ada alaman admin yang akan dikembangkan Kemudian kami juga akan bekerja sama dengan web developer untuk mengembangkan SIGROS Terima kasih atas atensinya terhadap kami SIGROS adalah lebih dari sekedar platform Ini adalah komunitas, pagung belajar, dan rumah bagi perempuan yang ingin tumbuh Berdikari secara ekonomi dan melawan kemisnya Sebagai penutup, izinkan saya untuk berbagi kata-kata bijak Ketika perempuan berdaya, generasinya akan sejahtera Dengan generasi yang sejahtera, dunia akan tumbuh bersama mereka Terima kasih atas perhatiannya bersama SIGROS, perempuan berdaya Terima kasih atas perhatiannya bersama SIGROS 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 Terima kasih.